Halo ko friend, disini soal hitunglah arus listrik yang mengalir dalam penghantar. Nah disini kita mengetahui rumus gaya Lorentz adalah Fl dikali B dikali I dikali L dimana Fl merupakan gaya Lorentz dalam Newton I merupakan kuat arus listrik dalam Ampere L merupakan panjang kawat dalam meter dan B merupakan kuat medan magnet dalam WB per meter persegi atau Tesla. Nah disini kita dapat mengetahui B sama dengan 350T Fl sama dengan 1500N L sama dengan 200 cm apabila kita ubah menjadi meter kita mendapatkan 0,2 meter Nah kemudian ditanya I Nah disini kita menggunakan rumus gaya Lorentz 1500 sama dengan 350 dikali I dikali 0,2 1500 sama dengan 70I sehingga I sama dengan 1500 dibagi 70 Apabila kita sederhanakan I sama dengan 150 per 7 atau kita menghitung dengan kalkulator kita mendapatkan 21,43 Ampere Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya